Halo assalamualaikum langsung aja ya ke cara membuatnya siapkan 15 sendok makan tepung tapioca tidak terlalu munjung dan tidak terlalu ceper kali ini kita mau bikin jajanan yang seribuan aja bisa dijual di depan rumah atau di depan sekolah jadi ini nostalgia banget ya buat aku karena zaman dulu tahun 2000an ketika aku masih SD jajanan ini paling laris ya di depan SD jadi favorit aku banget jadi aku mau sharing ya jajanan ini kira-kira di tempat kalian ada apa enggak lanjut tambahkan 4 sendok makan tepung terigu masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa tidak munjung ya teman-teman kemudian tambahkan juga 1.4 sendok teh merica bubuk ini diaduk-aduk aduk-aduk sampai merata kemudian kita didihkan air sebanyak 200 ml dan ini dimasukkan ke dalam tepung tadi diaduk-aduk sampai merata jadi ini nanti hasil akhirnya enggak kalis ya teman-teman masih lengket oke kalau sudah jadinya kurang lebih seperti ini disini aku sudah menyiapkan tahu pong jadi ini bentuknya kotak dan aku potong jadi segitiga seperti ini ini aku beli di warung dan kebetulan isinya cuma 9 kalau dipotong berarti jadi 18 ya kita ambil secukupnya adonan tepung tadi dan dimasukkan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini dilakukan sampai tahunya habis dan ternyata setelah tahunya habis adonan tepungnya masih ada ya teman-teman berarti satu resep ini teman-teman bisa nambahin tahunya untuk satu resep ini kurang lebih jadi 25 sampai 30 tahu seperti ini cuma karena aku punya tehu 18 potong aja jadi adonannya lebih ya enggak apa-apa kemudian ini kita kukus selama 15 menit atau sampai matang jangan lupa untuk ditutup pancinya dan setelah 15 menit hasilnya seperti ini teman-teman cantik glowing ya langsung aja kita angkat dan tunggu sampai dingin untuk detail bahan-bahannya teman-teman bisa lihat di deskripsi box dan buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe aku minta bantuan subscribe-nya biar aku lebih semangat bikin video lagi kemudian siapkan tusuk sate dan ini ditusuk ya satu tusukan sate satu tahu ini benar-benar mirip banget sama jualan abang-abang pas aku masih SD tahun 2000an nah seperti ini teman-teman ini bisa dijual seribuan kalau dulu sih aku belinya 100 perak masih murah banget nostalgia nggak apa-apa lah ya ini ditusuk sampai habis oke ini dia udah ditusuk udah kayak jualan beneran ya ini gampang banget jualan ini di depan rumah juga pasti laris karena anak tetangga pasti nyari jajan yang goreng-gorengan ya yuk kita lanjut ke tahap berikutnya siapkan satu butir telur dan dikasih garam seikhlasnya kemudian ini dikocok-kocok kalau sudah kita langsung ke kompor kita siapkan wajan dan nyalakan api dengan api yang sedang harusnya ini minyaknya banyak ya karena minyak lagi mehong gitu ya jadi aku pakai minyak yang kurang banyak tapi ini juga masih banyak sih nah kita goreng sebentar ya setengah matang dulu ini kalau kita mau jual kita mendadak ya gorengnya kayak tahu bulat digoreng dadakan kalau dirasa sudah cukup ini kita angkat dan kita goreng lagi tapi dicelupkan ke dalam telur nah ini kita goreng sampai warnanya golden brown jangan lupa ya buat dibolak-balik biar matangnya merata nah kalau sudah berubah warna dan menurut teman-teman udah matang langsung aja kita angkat setelah matang enaknya kita cocok sama saus sambal seperti ini mari kita coba bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget dan ini harum karena ada telurnya ya ini harganya cuma 2.500 isinya 2 keping kita mau jadikan bundi-bundi rupiah ya pertama-tama kita rebus terlebih dahulu minyak gak usah sampai lembek atau terlalu matang cukup sampai dia terurai aja nah buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe silahkan langsung subscribe karena di channel ini teman-teman bisa dapetin ide jualan banyak banget ya oke setelah terurai kita tiriskan ini dia hasilnya seperti ini kemudian kita siapkan tusukan sate jadi ini aku pakai tusukan sate yang pendek ya teman-teman bisa juga sih pakai yang panjang cuma menurut aku pas digorengnya tuh agak susah gitu karena dia kepanjangan nah lakas selanjutnya kita lilitkan minyak jadi kita cari ujung minyak kemudian kita lilitkan seperti ini seperti pada gambar nah dilakukan serapi mungkin ya kalau terputus seperti ini kita bisa sambung lagi dan tenang aja ya ini gak bakal terurai kembali karena kalau mie yang sudah direbus kemudian ditiriskan seperti ini ini mudah banget lengket satu sama lain kita gulung-gulung menyesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan jadi kita bisa jual dengan harga 500 atau 1000 tergantung ukurannya ya teman-teman dan di video ini aku mau buat yang harga seribuan aja nah seperti ini aja sudah cukup ya ini sudah terlihat cukup besar lakukan sampai selesai kita gulung-gulung kembali sampai mie-nya habis dan setelah habis ini dia totalnya dapat 13 tusuk lumayan ya dari mie 2.500 kita dapat 13.000 kemudian kita pecahkan satu butir telur ayam dan kita tambahkan secukupnya penyedap rasa kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman atau bisa juga diganti dengan garam kita kocok-kocok sampai tercampur merata kemudian ketika akan digoreng kita celupkan terlebih dahulu ke telur yang sudah kita beri bumbu nah kemudian digoreng seperti ini di minyak yang panas dan apinya sedang aja kita goreng sampai matang jangan lupa untuk dibolak-balik seperti ini dan kalau sudah matang dan berubah warna langsung aja diangkat dan ditiriskan ini sudah selesai prosesnya dan ini dia teman-teman hasilnya seperti ini terlihat enak ya dan juga menarik banget dari anak-anak sampai dewasa pasti suka terima kasih yang sudah menonton semoga video ini menginspirasi salam sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax